Acara TV makin kesana makin kesini deh, makin aneh-aneh aja. Contoh terbaru ada di program Bronis yang ditayangin TransTV. Acara itu seperti kurang menghargai para tamu disabilitas yang mereka undang sendiri. Pada episode Bronis 17 Mei lalu, mereka mengundang para atlet berprestasi pada SEA Games 2023 lalu. Di antaranya ada Joko Kuncoro Adi, atlet nasional cabang atletik. Dua atlet paralimpik yaitu Agung Rizky Satria, atlet sepak bola amputasi, dan atlet menembak adaya khas Nur Rahmat. Di awal dialog, mereka normal-normal aja ngebahas pengalaman, pencapaian, dan mimpi masing-masing atlet. Di sesi terakhir, mereka mengundang Deo Valen, instruktur senam yang lagi viral di TikTok. Setelah dialog, Deo ditantang buat ngajarin para host senam. Saat itulah salah satu host minta bintang tamu juga ikutan senam. Aksi itu disayangkan para netizen. Mereka mengecam tim kreatif dan host Bronis nggak peka sama keterbatasan para tamunya. Komisioner Komnas Perempuan dan Aktivis Gerakan Inklusif Disabilitas, Bahrul Fuad, pun akhirnya angkat suara. Menurutnya, itu menunjukkan kurangnya kepekaan masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Walaupun belum sampai tingkat penghinaan atau pelecehan, Hal ini menunjukkan inklusi sosial di Indonesia masih perlu diperbaikin. TransTV atau siapapun, lain kali, lebih peka please.